Komandan Satgas TMMD Reguler Perbatasan ke-110, Kodem 1206 Putusibau, Letnan Kolonel Infanteri Jemi Oktis Oil SIP, berkomitmen dan memastikan lima hari ke depan jalan akan bisa dilalui dan mobil dinas dan Satgas akan menjadi yang pertama menjajal hasil karya program fisik tersebut. Program TMMD Reguler Perbatasan ke-110, Kodem 1206 Putusibau, yang dilaksanakan di Desa Hulu Pengkadan Kejambatan Pengkadan Kabupaten Kabupaten Sulu dalam pengerjaan sasaran fisik membuka jalan sepanjang 3,8 km sudah mendekati batas target pencapaian dan akan segera rampung. Letnan Kolonel Infanteri Jemi Oktis Oil SIP, Selaku dan Satgas TMMD ke-110 mengatakan, selain pengecekan dan memantau perkembangan pekerjaan agar bisa memastikan dengan waktu yang tersisa ini benar-benar pekerjaan selesai. Pencapaian ini berkat adanya kerjasama antara Satgas TMMD ke-110, Polri, dan masyarakat guna mewujudkan cita-cita masyarakat Desa Hulu Pengkadan dan Desa Peringin agar saling terhubung dengan adanya jalan serta meningkatkan kesejahteraan di bidang perekonomian, perkebunan, dan bidang pariwisata. Letnan Kolonel Infanteri Jemi Oktis Oil SIP juga berkomitmen jika saja pekerjaan ini sudah selesai, mobil dinasnya lah yang pertama akan melintas sepanjang jalan baru ini yaitu dari Desa Hulu Pengkadan menuju Desa Hulu Gurung. Tidak ada kendala dalam pengerjaan sasaran fisik karena cuaca cerah yang mendukung serta kompaknya personil Satgas TMMD, Polri, dan didukung masyarakat setempat yang memang sudah mendapatkan adanya pembukaan jalan antara dua desa yaitu Desa Hulu Pengkadan dan Desa Peringin sejak 40 tahun yang lalu. TMMD ini juga bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan serta menubuhkan rasa cinta tanah air dan semangat gotong royong. Siang ini saya berada di ujung dari rencana pekerjaan TMMD, siang berada di Desa Peringin. Tepatnya di tempat ini saya berdiri di ujung dan saya sudah meninjau tadi kondisi hari ini terakhir posisi alat dan anggota kami yang melaksanakan pekerjaan sampai dengan hari ini. Dari hasil peninjauan dan evaluasi saya, mudah-mudahan dalam lima hari ke depan dalam lima hari ke depan saya akan pastikan dan sudah saya membuat komitmen dan mobil dinas saya akan melintasi jalur ini. 40 tahun diharapan dari masyarakat untuk terbuka akses jalan ini. Kami berharap dukungan dari semuanya, pemerintah daerah yang diwakili oleh Kepala Desa dengan masyarakatnya juga dapat membahu-membahu bersama kami Satgas TMMD bisa bekerja sama dan memanfaatkan waktu sisa waktu ini untuk bisa mencapai hasil yang kita inginkan. Terima kasih. Dari Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Tim Liputan melaporkan.